PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Muhammad Mustari mengungkapkan, tema ekspos penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah tahun ini adalah melalui sistem penjaminan mutu internal SPMI, membangun budaya mutu untuk NTB Gemilang. Nilai tema ini sangat tepat karena bersamaan dengan Hari Guru Nasional atau HGN tanggal 25 November dan HUD NTB ke-61 tanggal 17 Desember 2019, di mana visi Provinsi NTB adalah membangun NTB Gemilang. Tujuan ekspos penjaminan mutu pendidikan ini adalah untuk mendiseminasikan praktik-praktik terbaik sekolah model dalam rangka implementasi sistem penjaminan mutu internal atau SPMI di satuan pendidikan. Praktik-praktik terbaik sekolah model akan diadopsi oleh sekolah lain, sehingga peningkatan mutu pendidikan cepat tercapai dalam pemenuhan standar nasional pendidikan atau SNP dan mewujudkan sekolah berbudaya mutu. Ekspos penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 20 sampai 22 Desember 2019 bertempat di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram. Kegiatan yang diikuti oleh 200 sekolah model merupakan sekolah yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan ditetapkan oleh LPMP NTB ini telah menerima dana bantuan pemerintah dalam rangka implementasi sistem penjaminan mutu internal atau SPMI di satuan pendidikan. Jumlah peserta ekspos IPMP ini diikuti oleh 400 orang, baik dari kepala sekolah, guru, atau tim penjaminan mutu pendidikan sekolah. Yang diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain tentunya, ini hasil daripada pembinaan, pengembangan mutu pendidikan dari LPMP. Harapannya mungkin ke depan sekolah-sekolah yang model itu memberikan imbas kepada sekolah yang lainnya, sehingga nanti mutunya bisa merata. Mungkin Pak Mande tambahkan. Pada intinya, saya hormati kepala dinas. Ekspos penjaminan mutu pendidikan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, lalu Gita Aryadi, sekda yang baru dilantik ini, memberikan apresiasi dan motivasi kepada para kepala sekolah dan guru yang hadiri ekspos ini untuk selalu mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar di satuan pendidikan masing-masing, sehingga sekolah mencapai SNP, bahkan melampaui SNP. Kami rasanya mampu, itulah proses di lomba-lomba seperti ini, cara menularkan virus-virus kebaikan, virus-virus prestasi, virus-virus yang baik, satu sekolah dengan sekolah yang lain. Dengan cara itu, ya ada kompetisi menuju kebaikan untuk satu dengan yang lainnya. Jadi saya menyambut baik kegiatan ini dan ke depan kita tingkatkan terus kualitas, kuantitas, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih.